Halo guys, balik lagi di channel gue Edo Borne Sekarang gue mau nerusin proyek yang kemarin Side table sofanya Setelah kita lihat hasil weldingnya Ternyata banyak yang bolong-bolong pada saat ngelas Ya kan tuh, lihat tuh Banyak kerak-keraknya juga Ntar kita akan benerin Sekarang gue mau nambel yang bolongnya Pakai kawat 2mm Itu gue bengkokin Terus gue masukin di tempat yang bolong Abis itu gue mau las lagi Kita lihat aja caranya ya Dan guys, for your information Gue mengerjakan stick weldingnya menggunakan 60A Sekarang gue balik ke manual Manual tetap akan dilakukan untuk semua pekerjaan Karena bagian sudut-sudutnya gak mungkin pakai mesin Kemarin gue udah coba pakai mesin Pakai mesin dremel yang kecil Matanya cuma tidak memuaskan hasilnya Harus balik lagi ke manual-manual juga Gue pakai kikir Untuk sudut-sudutnya tuh Beresin sudut-sudutnya Agar tampak cantik gitu Sekarang final touch Untuk hasil yang keren banget Kita lihat saja Wow, gila, keren banget Iya kan? Gue bilang apa kan? Keren banget kan? Keren banget kan? Untuk first timer welder Menurut gue hasilnya tidak mengecewakan Iya kan? Gak kalah sama yang lain Tapi sekarang gue udah muak Dengan welding Karena hitam-hitam semua Gue mau beresin dulu Karena gue mau bikin top table-nya Pakai kayu apa? Maple! Oke? Kita balik lagi woodworking Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, kita balik lagi ke pekerjaan woodworking-nya Jangan lupa First step-nya adalah selalu Meratakan permukaan kayu Jangan pernah bosen untuk melakukan hal itu Untuk mendapatkan hasil yang menakjubkan Bukan! Kokil! Patahin lagi! Patahin terus! Ya iyalah! Emang harus gitu! Oh iya! Disini gue mau kasih tau Selain gue pake kayu maple Gue juga menggunakan spruce Karena Untuk ukuran 40 cm x 40 cm Table top dari table sofa-nya Satu batangnya Satu batang maple gue Yang ukurannya Lebar kira-kira 10 cm atau 15 cm 10-15 cm Itu gak cukup Panjangnya 2-4-5 meter Gak cukup untuk bikin 2 top table Dengan ukuran 40 x 40 cm Jadi Gue Tambahin pake Tayu spruce Oke Mohon maaf Untuk gambar yang di Table show-nya Gak akan keulang lagi Oke Kita lanjut ke proses pengeleman Disini Gue menggunakan Krona WRG 2-2-2 Karena Gue suka Wiro Sableng Loh Wiro Sableng 2-1-2 Garing ya Garing Makanya Ngope dulu Ngope pe Gak ngope-ngope sih Haduh stress gue Kenapa gue pake dua-dua Bercanda Bercanda Kenapa gue pake dua-dua Karena Dia itu Water Resistant Glue WRG Kalau gak salah sih Itu kepanjangannya Gitu deh pokoknya Gitu ya Oke Sekarang mendingan kita Daripada gue garing lagi Mendingan kita terusin aja liat videonya Oke guys Sub indo by broth3rmax Oke kita mulai sekarang Proses coating Buat rangkanya dulu Sambil nunggu Pengeleman dari top table nya Itu gue melakukan Dua kali coating Yang pertama silver Yang kedua warnanya Titanium Kenapa gue pake silver dulu Sebenernya buat base aja sih Biar keliatan Kalo warnanya itu beda Dari warna sebelumnya Gitu Tuh ya kan Agak berbeda sedikit lah ya Kita liat hasilnya nanti Seperti apa Setelah di coating Sambil nungguin Sambil nungguin Lemnya kering Tuh dia tuh Cantik kan Cakep kan Manis kan Woohoo 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 Woo 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 Sub indo by broth3rmax 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 Dan demikianlah video ini saya buat Tentang cara membuat side table sofa Itu sofanya buat siapa itu? Mbak Begu weh Oke akhir kata Biasa jangan pernah berhenti untuk berkreasi Karena kalian tidak sendirian Karena kalau tidak sendirian enak Bisa ada yang nemenin kerja atau nolongin kerja Iya gak sih? Kita ketemu lagi video berikutnya Oke sampai jumpa Daaah ciao bye bye Amigos adios Daaah Terima kasih Terima kasih